Ketemu lagi dengan kita di channel komputer HP dalam video kita kali ini kita akan membahas tentang iPhone 12 mini setelah 2,5 tahun pemakaian iPhone ini saya beli pada tahun 2020 bulan Desember dan sekarang sudah bulan 5 di tahun 2023 Artinya iPhone ini sudah berusia 2,5 tahunan dan iPhone ini untuk baterai healthnya terakhir kali saya cek adalah 76% dan itu masuk kategori service ya Dan ini baterainya sudah saya lepas dan akhirnya saya ganti dengan baterai baru tetapi bukan baterai original Apple tetapi baterai pihak ketiga dari Indonesia Ini sudah saya lepas untuk baterai bawaan dari iPhone nya setelah pemakaian 2,5 tahun sudah berkurang sekitar 24% dan akhirnya saya ganti sekarang ini ya Dan bagi kalian yang pengen ganti baterai iPhone sendiri ada beberapa alat yang bisa kalian siapkan termasuk juga baterainya pastinya ya Kalian bisa beli secara online belilah di tempat yang memang trusted untuk baterainya Kemudian kalian siapkan section cup seperti ini untuk mengangkat LCD iPhone kalian Jadi perlu alat ini untuk lebih memudahkan kita untuk membuka LCD Kemudian untuk obeng yang pertama disini ada obeng untuk membuka bagian bawah iPhone kita Jadi di bagian bawah iPhone itu ada 2 baut yang pastinya wajibkan buka dengan obeng bintang ukuran 0,8 Kemudian obeng yang kedua adalah obeng Y ukuran 0,6 yang kita gunakan untuk membuka kaleng penutup untuk konektor baterai nantinya Jadi tinggalkan siapkan saja 2 obeng ini sudah cukup untuk mengganti baterai pada iPhone kalian termasuk di iPhone 12 mini ya Kalau untuk di iPhone 6, 6s itu kayaknya baut penutupnya bukan Y 0,6 tetapi ukuran untuk 0,8 tetapi yang plus ya Jadi tinggalkan siapkan ini saja dan ada satu lagi yang tertinggal Ketika kalian buka dengan section cup tentunya kalian wajib menyelipkan kayak semacam kayak gini ya Supaya lebih gampang pada saat kalian membuka LCD iPhone kalian Sehingga tidak terjadi baret karena ini bahannya dari plastik sehingga lebih memudahkan dan tidak membuat lecet LCD ataupun bodi iPhone kalian Jadi sebenarnya sih gampang banget untuk ganti baterai sendiri iPhone kalian Ini baterai yang saya pakai yaitu mereknya Cortex untuk iPhone 12 mini Untuk kapasitas baterainya disini berbeda dengan yang aslinya Kalau yang aslinya 2227 mAh Kalau ini baterainya sekitar 2450 mAh Lebih besar 200an mAh Ya mirip-mirip dengan baterai dari iPhone 13 mini Untuk iPhone 13 mini sekitar 2435 mAh Ya semoga saja awet baterainya Kalau nanti nggak awet saya akan share juga dalam channel ini ya Jadi kalian wajib subscribe channel ini Dan disini sudah saya lepas dan akhirnya saya ganti Dan efeknya karena saya nggak pakai baterai original Dan saya juga nggak memindahkan fleksibel baterai yang original ke baterai yang baru Pastinya ada efek sampingnya Yaitu adalah munculnya notifikasi komponen yang tidak dikenal pada iPhone kita Karena baterainya disini bukan baterai original Bahkan kalau kita ganti baterai yang original pun Kita harus melakukan beberapa pengaturan supaya baterainya terdeteksi Baterai healthnya ya Dan disini kalian bisa lihat muncul informasi komponen penting Yaitu komponen yang tidak dikenal Yakni baterai dari iPhone ini tidak dikenali oleh iPhone ini Tetapi secara pemakaian pastinya baterai ini tetap bisa kita gunakan Dan pastinya akan tetap nyaman-nyaman saja Untuk bisa ngecek kesehatan baterainya kita bisa menggunakan aplikasi Triutool ataupun aplikasi lainnya Kalau kita cek disini komponennya tidak dikenali ya Biasanya kan kalau baterai yang sudah dibawa 80% ke bawah tulisannya service Dan ini nggak ada tulisan service sama sekali Dan baterai healthnya tulisannya strip-strip atau kosong Dan juga bertuliskan komponen tidak dikenali Ya nggak masalah yang penting baterainya juga masih aman-aman saja Dan baterai originalnya ini juga masih bisa saya gunakan Ya sebagai baterai cadangan saja Kalau misalkan saja baterai pihak ketiga tadi ada masalah Tinggal saya ganti dengan baterai bawaan dari iPhone 12 mini yang saya pakai tadi Jadi sekilas pengalaman saya pribadi sudah pakai iPhone 12 mini Dari baterai healthnya 100% dari baru di tahun 2020 Di bulan Desember sampai 2,5 tahun kemudian Dan akhirnya saya ganti baterai di 2,5 tahun kemudian Alasan lain fleksibel baterainya tidak saya pindahkan ke baterai yang baru Karena akan merusak garansi dari baterai pihak ketiga tadi Dan baterainya ini juga cukup lumayan mahal ya Sekitar 450 ribuan untuk baterai iPhone 12 mini Mungkin di antara kalian juga ada yang pakai baterai yang sama Silahkan tulis di kolom komentar Semoga bermanfaat Jangan lupa like, subscribe, dan share Dan sampai jumpa di next video di channel Komputer HP Bye-bye